P.S.S.I. menggelar rapat bersama eksekutif komite P.S.S.I. untuk membahas sejumlah materi kemarin sore. Materi yang dibahas antara lain persiapan kongres P.S.S.I. di Bali, rencana bekerjasama dengan Satgas Anti Mafia Bola dan isu pengaturan skor. Esko P.S.S.I. menjadi sorotan masyarakat Indonesia belakang ini karena keterlibatan anggotanya dalam pengaturan skor Liga 2. Dari kejadian itu, Ketua Umum P.S.S.I. yang diramai dia akan membentuk badan penentu wasit yang mandiri dan tidak didaumi oleh P.S.S.I. Itu harus real, bersih, dan sehingga kita mendapatkan pemain atlet bola yang endal. Ya, tak ada lagi pengaturan skor, tak ada lagi mendanai wasit. Tadi wasit akan kita bentuk satu badan penentu wasit yang independen. Tak boleh lagi ada tawar-menawar tentang wasit ini. Sampai kini Satgas sudah menerima lebih dari 200 laporan dan 40 laporan sudah ditindak. Ketua Komite Hukum Esko P.S.S.I. mengatakan, laporan bisa jadi berjumlah ribuan, namun yang akan ditindak adalah yang memiliki bukti konkret. Ya, gini, kalau cuma sekedar laporan, saya kira jamankan 240, bisa seribu. Pertandingan itu sudah 2.600, saya katakan tadi. Jadi kalau ya ada orang melaporkan, ya silakan saja. Tentu yang namanya laporan itu, kalau tidak disertai dengan bukti, dan bukti awal lah minimal, ya diabaikan. Yang saya tahu ya, saya baca juga dari tulisan teman-teman juga, selaku pers itu kan, dari sekian ada 40 yang, 41 yang ditindaklanjuti untuk oleh Satgas. Seluruh pihak yang merasa mengetahui sesuatu tentang mafia bola diizinkan untuk melapor sebanyak-banyaknya disertai dengan bukti. Nantinya akan ditindaklanjuti oleh Satgas, serta disesuaikan dengan semua data yang ada.